Kami akan ajak Inline News ke informasi lainnya. Ini ada arogansi para pemotor pengantar jenazah yang terekam kamera. Mereka merusak dan bahkan menganiaya supir truk yang mereka nilai menghalangi jalan ambulan jenazah. Kecea truk pun hancur dirusak masa dan aksi kekerasan ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai kecaman dari warga net. Inline News, emosi dan kemarahan memang harus dikontrol ya, apalagi di saat kita sedang berada di jalanan umum. Seperti yang terjadi di Marunda, Jakarta Utara. Dalam rekaman kamera pengawas, sebuah truk kontainer berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah pada Jumat 18 Juni lalu. Diketahui, rombongan pengantar jenazah ini indak menuju ke pemakaman umum Malaka. Karena merasa jalannya terhalangi truk, rombongan pengantar jenazah ini malah melakukan aksi yang tidak simpatik. Yaitu dengan menganiaya pengemudi dan menghancurkan kaca depan truk. Setiap siang, dia bertigaan lah. Bertigaan, tiba-tiba ada mobil kontainer masuk. Langsung ketiba di situ ada mobil ambulan sama pengawal. Pengawal langsung dia beritikin kontainer langsung tuh. Anak-anak yang naik motor pernah naik ke mobil. Itu kenapa mereka sampai naik itu, kenapa Pak? Kurang tahu juga saya cuma. Emang nggak bisa, maksudnya celah untuk lewat? Bisa sedikit, bisa sedikit. Banyak kan lagi sopir. Sebelah sini kan ada mobil, Bok. Oke. Jadi kita ngambil ke sana, jadi takutnya akan nyengkel mobil, Bok. Kita ngambil kemari doang. Akibat kejadian ini, sopir truk kontainer mengalami luka memat. Dan kini petugas dari Polsek Cilincing masih memburu para pelaku perusakan dan pengeroyokan terhadap pengemudi truk ini. Jadi saat kita menggunakan fasilitas publik, jalan raya yang kemudian bahkan tadi dua arah begitu ya. Jadi nggak bisa lagi tuh. Kita hanya memikirkan kepentingan kita pribadi. Betul, karena itu adalah jalan umum yang semua orang berhak untuk menggunakannya. Mungkin walaupun mengatakan jenazah, kita tetap harus sabar dan cari solusi. Mungkin bisa minggir dulu mobil jenazahnya agar truk bisa lewat. Kemudian habis itu baru lewat, kita cari solusinya. Jangan langsung emosi aja.